Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Titania Aulia Dari Dika saya dari kelas 1J TTPL disini saya akan review jurnal termodinamika yang berjudul Pemanfaatan Bahan Bakar Sampah Plastik Menggunakan Pembangkit Listrik Hot Air Strilling Engine yang disusun oleh Nuruli Evalina pada tahun 2019 Hot Air Strilling Engine Trilling Engine adalah salah satu media konsersi energi alternatif perkembangan motor bakar menuju ke arah motor bakar yang lama lingkungan yang menekankan pada pemakaian biaya yang lebih rendah, bahan dari fosil yang telah bertahun-tahun Trilling Engine adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengkonversi energi panas menjadi listrik dengan cara pemanasan dimana sumber panas tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar sampah plastik di ruang sekar hukum termodinamika 1 yang berisikan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melainkan hanya dapat dirubah bentuknya saja rumusnya yaitu delta T sama dengan Ki min W hukum yang pertama adalah sebuah persamaan kekekalan energi menyatakan bahwa satu-satunya jenis energi yang berubah dalam sistem adalah energi dalam perpindahan panas perpindahan kalor adalah ilmu yang meramal perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda ataupun material perpindahan kalor tidak saja mengubah temperatur atau fasa dari suatu zat secara lokal kalor tersebut akan meramal thrilling engine merupakan mesin pembakaran eksternal yang menggunakan udara atau gas helium hidrogen nitrogen metanol sebagai kerja fluida kerja berdasarkan prinsip peredaran termodinatika atau motor udara hasil pemanfaatan energi bahan bakar sampah plastik dengan thrilling engine hal ini bisa terjadi karena proses isoberik proses isoberik adalah proses berlangsungnya dalam pada tekanan konstan dilengkapi piston diatasnya piston terdapat mendapat tekanan dari udara luar atau atmosfer sehingga nilai akan metode penelitian pembangkit lift record air thrilling engine yang sudah menggunakan bahan bakar listrik sampah langkahnya yang pertama membersihkan sampah kotoran yang melekat kemudian jemur sampah plastik dengan waktu setukupnya lalu masukkan sampah plastik ke dalam tabung pembakaran hingga terbentuk bahan bakar dengan cara kondensor dan pengembilan yang keempat tunggu hingga plastik benar-benar menjadi bahan bakar yang kelima jika sudah menjadi bahan bakar masukkan bahan bakar plastik ke dalam tabung kaca mini yang keenam siapkan perancangan dan pembuatan pembangkit listrik hot air thrilling engine yang ketujuh pembakaran sumber tabung kaca mini dengan berbahan bakar sampah plastik di bawah tabung kaca display selanjutnya menunggu hingga tabung kaca display terpanas dan sekaligus menghidupkan stopwatch agar dapat menghitung berapa lama pembangkit listrik hot air trailing engine bekerja selanjutnya membantu flywheel mula dengan cara memutar memutarkan tangan ke arah jarum jam hingga pembangkit listrik hot air trailing engine bekerja yang diinginkan jika pembangkit listrik hot air trailing engine bekerja sudah sesuai yang diinginkan kemudian mengukur temperatur kecepatan putaran flywheel waktu arus tegangan yang dihasilkan jika sudah berhasil mematikan sisa api di tabung pembakaran dan sumber tabung kaca mini masukkan hasil percobaan penelitian terus hasil percobaan penelitian ini adalah hasilnya itu hasil output pengujiannya itu seperti ini penjelasannya pembangkit listrik air hot trailing engine dengan pemanfaatan bahan bakar sampah plastik menunjukkan bahwa hasil output pengujian mulai bergerak setelah tabung kaca displacer dipanaskan selama 60 detik dan pada 43 derajat celcius diukur pada silinder displacer yang tidak terkena api pembakaran bahan bakar sampah plastik pengujian ini dihitung terhadap terhadap selama 30 detik setiap pengukuran dan diakhiri dan diakhiri waktu 330 detik setelah pengujian dapat diketahui bahwa karakteristik pembangkit listrik pembangkit listrik hot air trailing engine mempunyai temperatur cold atau temperatur awal yang terdapat pada suhu di sekitar pengujian dan temperatur hot yang terdapat pada kaca tabung displacer di mana dengan bahan bakar sampah plastik temperatur hot dapat berpengaruh kecepatan putaran pada flywheel lanjut kemudian tegangan yang dihasilkan ada regenerator tergantung pada flywheel dan piston yang memutar pada rotor regenerator begitu juga dengan arus yang dihasilkan tergantung pada tegangan dan beban dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik hot air trailing engine dengan memanfaatkan bahan bakar plastik adalah energi panas diubah menjadi energi gerak mekanis lalu diubah menjadi listrik direction adapun udara di silinder 5 milibar sampai 7 milibar tergantung pada flywheel yang berbesar tekanan udara diukur dengan menggunakan barometer kesimpulan penelitian cara kerja dari hot air thrilling engine ini adalah memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai jika dipasarkan dan akan menyusut jika didinginkan perbedaan temperatur akan mengakibatkan adanya perbedaan tekanan yang akhirnya menghasilkan ekspansi dari fluida kerja ekspansi ini yang dimanfaatkan untuk konversi menjadi kerja oleh flywheel dan piston agar menjadi kerja mekanis lalu dihubungkan ke regenerator elektrik agar dapat mengubah energi mekanis menjadi energi listrik direc car pada penelitian ini saat temperatur 43 derajat celsius putaran yang dihasilkan 821 rpm dan setelah temperatur 60 derajat celsius putaran yang dihasilkan sebesar 1466 rpm kecepatan putaran pada flywheel dipengaruhi oleh kenaikan temperatur lalu kenaikan temperatur disebabkan oleh panas dari api bahan bakar plastik kemudian pengukuran dengan selisih 30 detik pada pengujian sekian terima kasih jika ada kesalahan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihasilkan